SM Entertainment telah mengeluarkan pernyataan resmi permintaan maaf atas kesalahan Longinesity di platform pesan Bubble. Halo, ini adalah SM Entertainment. Pada tanggal 20 Juni, Longinesity mengira bahwa nomor kontak tak dikenal yang dikirimkan kepadanya adalah saseng dan membeberkannya di platform komunikasi penggemar. SM Entertainment dengan tulus ingin meminta maaf atas nama Longines atas kesalahan ini dan menyebabkan kerugian pada korban. Segera setelah menerima kabar bahwa korban telah mengunjungi kantor polisi daerah untuk menanyakan kejadian ini, SM Entertainment menghubungi korban melalui penyelidik untuk menyampaikan permintaan maaf. Pesan Bubble Longines juga telah dihapus. Kami akan melanjutkan upaya kami untuk memastikan tidak ada kerusakan lebih lanjut. Dan kami meminta semua orang untuk tidak menghubungi korban dengan cara apapun, mulai sekarang. Longines saat ini sedang merenungkan kesalahannya dan tindakan ceroboh yang dilakukannya. Kami juga meminta maaf karena gagal menjaga artis kami dan sikapnya. Sekali lagi kami meminta maaf kepada korban serta banyak orang lain yang prihatin atas kejadian ini.